Melestarikan budaya bangsa yang merupakan warisan leluhur menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Partai Perindo berkomitmen untuk ikut berkontribusi menjaga budaya bangsa di saat masuknya budaya asing ke Indonesia. Bali terkenal dengan begitu banyak warisan budaya dan tradisi unik. Keberagaman inilah yang membuat Bali menjadi salah satu tujuan wisata terbaik yang diincar oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Partai Perindo berkomitmen untuk ikut melestarikan seni budaya Bali dan menjaga kedaulatan sektor pertanian yang merupakan perempuan masyarakat Bali. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo hari Tandu Studio saat menghadiri upacara pasupati penderaan Partai Perindo di Pura Gunungkawi tampak siring di kianya di Bali. Melestarikan dan tetap memajukan budaya kultur Bali. Sehingga Bali tetap adalah Bali. Yang ketiga tetap menjaga kelestarian daripada pertanian di Bali. Karena penting bagi kita untuk menjaga kedaulatan pertanian. Pencapaian-pencapaian yang disampaikan tadi tidak mungkin bisa terwujud dengan baik, dengan maksimal, tanpa partisipasi, kontribusi dari seluruh kader Partai Perindo di wilayah Bali. Dalam kesempatan ini, Hatai memberikan bantuan kepada warga. Tak hanya itu, Hatai juga melakukan penyematan sarana ritual pasupati, yang bertujuan untuk menyucikan sekaligus memohon taksu bagi kebesaran Partai Perindo, sehingga bisa semakin mengayomi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Bali. Hatai juga berkonsolidasi dengan kader partai sekaligus melakukan penanaman bibit pohon manggis, dan melihat seekor sapi putih di kawasan wisata gajah di desa Adetaro, Tegalalang, Giyanyar. Dan tangan Hatai disambut hangat, warga desa Adetaro. Warga pun berharap penuh dengan sosok pemimpinan yang dimiliki hati. Partai Perindo akan terus berkontribusi untuk ikut dalam pemerataan pembangunan, sehingga bisa memajukan dan mesejahterakan rakyat Indonesia. Dari Giyanyar Bali, Tim Nyukutan MS Media, Kelapokan.